Intro Sedang ramai di media sosial mengenai komentar pelatih Bali United yang dinilai banyak pihak menyudutkan Persi Bandung Stefano Kugura beriaksi atas permintaan penundaan jadwal DRI Liga 1 oleh Persi Bandung Pelatih yang karir di Sapa Teko tersebut tidak senang dengan keinginan dari pelatih Persi Bojanhodak untuk menunda pertandingan Setelah menang dramatis atas Lion City Salers dalam melanjutkan match day keempat grup FAFC Champions League 2 Di jalan besar Stadium Singapura beberapa waktu lalu, pelatih Persi Bandung langsung meminta satu hal kepada PT LIB sebagai operator BRI Liga 1 musim ini Bojanhodak meminta agar PT LIB bisa menunda lagam menghadapi Bali United dalam pekan ke-12 BRI Liga 1 pada 1 Desember mendatang di Stadion Kapten Iwayandipta Alasannya adalah Persib ingin fokus lolos dari fast group ACL2 karena sebelum menghadapi Bali United, Persib akan bertandang ke markas klub yang dibela Asnawi Mangkualam, Taiport FC Usai menghadapi Bali United, Persib juga akan menghadapi wakil Cina Zhejiang FC di Stadion Sejalak Harupat pada 5 Desember Menurut Teko, apa yang dialami Mau Banu saat ini pernah dialami Bali United di ALC Cup musim lalu Bali United sempat mencoba untuk menunda pertandingan di BRI Liga 1 musim ini, namun PT LIB tidak mengizinkannya Saya bersama Bali United di Liga 1 musim lalu juga punya situasi yang sama Saat itu kami sedang berjuang di ALC Cup, kami tidak punya persiapan yang cukup, hanya ada waktu 3 hari saja Kami waktu itu meminta ada perubahan jadwal di Liga 1, tapi tidak ada perubahan Situasi ini pun akhirnya berbuntut panjang, akun X dari Bali United pun ikut menyindir komentar bojan hodak tersebut Bali United menuliskan bahwa pelatih Manchester City Pep Guardiola meminta kepada PT LIGA Inggris baru Untuk menunda melawan Liverpool karena mencoba untuk menjaga asal lolos ke fase knockout UCL Hingga Minggu 10 November kemarin, cuitan Bali United DX masih ramai diperbincangkan Dan seakan menjadi sindiran sarkas kepada Persib Bandung dan juga Bojan Hodak Tapi terlepas dari problematik gesekan antara Bali United dan Persib masalah penundaan laga Namun sarkas yang diunggapkan dari pihak Bali United sebenarnya tak pantas untuk dilakukan Permintaan Persib kepada LIB bertujuan agar Persib mampu berbicara banyak di level Asia yang bisa juga berefek positif untuk Liga 1 Dukungan kini mengalir dari warganet dan pendukung Maung Bandung yang ikut melayangkan protes kepada PT LIB Warganet menyerbu media sosial PT Liga Indonesia Baru untuk meminta bantuan mengurangi jadwal padat Persib Bandung Agar bisa berprestasi di kancah Asia Pada musim ini pun Persib Bandung disebutkan dengan dua kompetisi sekaligus Jika klub Liga 1 lainnya bermain hanya satu kali dalam satu minggu dengan jarak 4 hingga 6 hari Persib Bandung bisa melakoni dua laga dengan jeda 2 hingga 4 hari saja Misalnya pada September lalu Persib Bandung melakoni enam pertandingan dalam kurun waktu 22 hari Yang mengakibatkan pemain bergantian cedera Padatnya jadwal ini juga kerap dibicarakan oleh pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Dimana dalam berbagai kesempatan Bojan Hodak kerap meminta PT LIB untuk mengatur jadwal Liga 1 Agar memberi keleluasan bagi Persib Bandung mematangkan persiapan tampil di ACL 2 Kalau PT LIB support Persib di Asia dengan mengubah jadwal demi bisa naikkan ranking Liga Tulis Warganet Minimal ada keringanan buat klub yang lagi bawa nama Indonesia di Asia Wajar klub juga butuh istirahat mau klub manapun Kata Warganet lainnya dan masih banyak lagi komentar lainnya Ada pun setelah jeda internasional bulan November ini Persib Bandung kembali dihadapkan dengan jadwal padat Dimana Persib Bandung akan melakoni sembilan laga dalam waktu 38 hari Baik di Liga 1 musim ini maupun di ACL 2 Dan di tengah situasi panas ini bomber Maung Bandung Davida Silva mengaku tak ingin untuk ambil pusing Fokusnya saat ini adalah kondisi fit 100% di pertandingan nanti Diketahui Davida Silva kembali mencetak gol untuk Persib Bandung Di ajang AFC Champions League 2 pasca cedera yang membelenggunya hampir 3 bulan Gol diciptakan Davida Silva ke gawang Lion City Salas Dalam kemenangan dramatis Persib dengan cara comeback 32 pada Kamis 7 November lalu Gol tersebut tentu menjadi angin segar kalah Persib Bandung Kehilangan sosok predator di awal musim Diharapkan kerang gol Davida Silva bisa terus mengucur deras Sebab dia adalah bomber sejati Maung Bandung Dimana ia juga merupakan top skor Liga yang mencetak 30 gol dari 34 laga Liga 1 musim lalu Sampai membawa Persib Bandung juara Musim ini Davida Silva sudah mencetak 2 gol Sementara top skor Liga 1 musim ini baru mencetak 6 gol Belakangan pelatih Persib Bandung Bocanudak tak memaksakan Davida Silva untuk turun sejak menit pertama Pada 3 laga terakhir Pemain asal berhasil itu selalu tampil dari bangku cadangan Tepatnya pada babak kedua Pada pertandingan Persib Bandung selanjutnya Davida Silva jelas ingin memberikan kontribusi yang sama Seperti membantu timnya menang saat comeback dari Lionel City Salas Saya juga ingin memberikan kontribusi Saya terus berjuang memberikan yang terbaik sejak saya datang ke sini Saat ini saya sedang berjuang kembali ke kondisi terbaik Lalu mentalitas saya sekarang fokus ke level 100% Dijadwalkan Persib Bandung akan melakukan libur agak panjang Berkenaan dengan juda kompetisi karena FIFA May Day Persib Bandung sendiri akan memulai lagi latihan pada pekan depan Dengan agenda persiapan laga terdekat melawan tim pemuja kelasmen Borneo L.C. Samarinda Pada 22 November mendatang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!